Assalamualaikum sahabat, kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 37. Abdullah meninggal, kafilah Mekah pun beranjak pulang. Ketika tiba di rumah, mereka menyampaikan pesan Abdullah kepada Abdul Muttalib. Harits, panggil Abdul Muttalib kepada putra sulungnya. Pergilah ke Yasrib, lihatlah keadaan adikmu. Jika sudah sembuh, jemputlah ia pulang. Setiba di rumah paman-pamannya di Yasrib, Harits menemukan wajah-wajah duka. Abdullah telah meninggal, kata mereka kepadanya, mari, kami antar engkau ke pusarannya. Harits pun menyampaikan berita sedih itu ke Mekah. Melelelah air mata di pipi Abdul Muttalib. Aminah yang tengah menantikan kelahiran bayi merasakan kesedihan yang paling berat. Selamat jalan, Kanda, Ishak Aminah, hilanglah seluruh kebahagiaan hidupku bersamamu. Kini, tinggallah aku yang hidup untuk membesarkan bayi kita.